Masih berkaitan dengan video sebelumnya, kita lanjut buat ekspresi lain dari seri stiker buatan aku nih Cus langsung kita ke kontennya aja, jangan lama-lama oke? Kali ini aku udah buat sketch-annya, dan... Maaf guys, berhubung aku gak bisa gambar tangan, jadi aku pake template Ibis Pen X untuk tracing tangan nanti Yuk kita mulai, nah disini aku pisahin dulu layarnya, biar gak nyatu sama sketch yang kasar Terus ini layar sketch-nya aku namain, soalnya nanti opacity-nya bakal dikecilin, jadi gak keliatan kalo dinamain kan gampang ngebedainnya Kalo udah, kita mulai bikin lineart-nya Buat aku, tahap ini paling yang menyusahkan menurutku ya, soalnya lineart itu harus rapi guys Sedangkan aku disini, aku kan gambar pake telunjuk jari doang di hp, jadi gak pake stylus pen, jadi agak kesusahan Biar gak buang-buang waktu, aku percepet aja nih Jangan lupa subscribe, like, share dan subscribe ya ini agar proposi tangannya lebih pas ini aku atur dulu sedemikian rupa karena rencanaku itu mau bikin stiker ekspresi marah jadi aku buat mukanya kayak gini tapi kok mukanya jadi serem gini sih ah ganti 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 tunggu sebentar kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap coloring dan shading di layer baru ini aku tambahin dulu sementara stiker yang kemarin aku buat biar warnanya gak jauh beda soalnya si bocil ini kan masih pake baju dan rambut yang sama kita teken lama aja di area warna yang mau kita salin nanti otomatis si penanya warnanya berubah sama yang kita teken tadi seperti biasa ini aku warnain dulu ujung-ujung lineart yang bolong biar gak tumpah kemana-mana ember catnya nanti maaf guys kalau keliatan ribet soalnya ini satu-satunya cara yang nyaman dan aku tau yang aku sering pake buat gambar digital kali aja ada yang tau gimana cara yang lebih efektif kalian bisa komentar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku tambahin juga warna merah tipis di sekitar reajidatnya agar mempertegas ekspresi marahnya selamat menikmati lalu aku tambahin sedikit highlight di area tertentu dan kita buat efek marah-marah yang ada di anim garis merah yang melengkung seperti ini nah udah selesai lalu kita lanjut ke aplikasi free sticker maker dan masukkan gambar yang kita buat di kolom ini dan ternyata disini juga kita bisa buat sticker animasi yang bisa kita create dari video juga dan juga bisa kasih text buat sticker kita ku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis jangan lupa komentar ya kritik maupun saran aku terima apa adanya jadi kalian bebas berkomentar di bawah jika kalian suka videoku bisa kalian like dan subscribe agar tidak ketinggalan video aku yang baru sedikit respon dari kalian sangat bermanfaat buat aku jadi sekali lagi terima kasih ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati